Hai Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kisah hidup saya Yang bisa dibilang itu sangat buruk Terpuruk dan bagaimana saya bisa keluar dari zona itu Dengan mudah sehingga saya bisa menjadi orang yang bahagia saat ini Ya, kira-kira apa itu? Oke, tema kita kali ini adalah tentang perjalanan sang iblis rokok Tema apa ini? Jadi ini adalah kisah nyata hidup saya Dimana tadinya saya adalah seorang iblis rokok Jadi di atasnya rokok berat Tingkatan di atas perokok berat Perokok berat itu dia merokok dengan hebat untuk dirinya sendiri Kalau iblis rokok ini dia merokok hebat Dia juga menularkan kebiasaan-kebiasaan merokoknya itu ke orang-orang di sekitarnya Yang tadinya dia orang baik-baik tidak merokok menjadi merokok Ini adalah kerjaan iblis rokok Dan itu adalah saya tiga tahun yang lalu Saking hebatnya merokok saya Bahkan makan pun harus ditemani dengan rokok Gimana caranya? Satu sendok, satu sedotan Satu sendok, satu sedotan Jadi saya mengunyah makanan itu sambil keluar asap dari mulut dan hidung saya Saya menikmati itu Sampai seperti itu Belum pernah ada orang yang makan seperti itu kan Biasanya orang makan Setelah saya makan dia merokok Orang kebiasaan dia merokok Orang nongkrong Dimana dia merokok Itu biasa Ini bahkan saya makan pun sambil Ditemani rokok Jadi seolah-olah rokok itu adalah lalapan atau Kuah atau bagaimana ya Vitaminnya gitu Seolah-olah Ya istilahnya orang merokok kan ada aja Untuk mengkamuflase Kesalahan dia menjadi pembenaran Ini adalah Saya tiga tahun yang lalu Kok bisa saya bisa Berhenti total Seperti ini Dan menjadi orang yang baru Keluar dari Zona iblis rokok ini Bagaimana? Jadi Teman-teman Kita harus Berhenti merokok Karena Berhenti merokok itu Pasti Ya Berhenti merokok itu pasti Entah itu rokoknya habis Berhenti Atau Nyawa kita habis Berhenti Atau Kita sudah tidak punya uang lagi Berhenti Merokok Itu Pasti berhenti Jadi Teman-teman Jangan punya Gambaran Saya tidak mau berhenti merokok Teman-teman Pasti berhenti merokok Entah itu Habis masanya Habis rokoknya Atau habis Kesehatannya Tinggal teman-teman Pilih Berhentinya Kapan Jadi Pilihannya Hanyalah Kita mau berhenti Merokok Di kalah sehat Sekarang ini Kita masih sehat Kita berhenti merokok Kita sudahi Hubungan kita dengan rokok Kita bebas dari rokok Kita berhenti Di kalah sehat Atau Kita harus berhenti merokok Terpaksa karena Kita sakit Berhenti merokok Di kalah sakit Pilihannya hanya itu Ada lagi yang ketiga Itu sudah pasti Tidak ada yang mau kan Berhenti merokok Karena sudah dikubur Di dalam bumi Itu terpaksa banget ya Tapi yang terjadi selama ini Kebanyakan orang adalah Berhentinya Mau di kalah sehat Atau di kalah sakit Nunggu kena paru-paru dulu Atau Sebelum kena paru-paru Sudah berhenti Ini Harus teman-teman Garis bawahi Di pikiran masing-masing Ini yang Saya garis bawahi Pertama kali Saya ingin berhenti merokok Tetapi Itu tidak pernah berhasil Padahal alasannya Sudah bagus banget ya Tapi itu tidak berhasil Saya berhenti merokok sebulan Ternyata saya hanya Mengibuli diri saya sendiri Saya mengibuli keluarga saya Oke saya tidak berhenti merokok Kita punya anak Kita tidak berhenti merokok Sudah punya anak Masih merokok juga Oke nanti kalau anak setahun Berhenti merokok Anak sudah setahun Yaudah deh Berhenti Berhenti Cuman Habis itu sebulan Kambuh lagi Banyak rong-rongan dari Teman-teman Kanan-kiri Akhirnya saya merokok lagi Merokok di kantor Tidak merokok di rumah Wah ini Saya bukan yang berhenti merokok Saya malah menjadi orang yang Bertambah Munafik Akhirnya Ini adalah sesuatu yang Sangat susah Untuk seorang seperti saya Bisa berhenti merokok Nah Kok sekarang bisa berhenti merokok Tiga tahun pula Dan Sama sekali tidak Mau Berhubungan dengan rokok Maka Tipsnya adalah Kita harus menantang Akal sehat kita Kita gunakan ini Jangan sampai Otak kita ini Akal sehat ini Terbelenggu oleh rokok Dikerumunin asap terus Kita kipasin Asap itu dari kepala kita Kita gunakan dia secara jernih Dengan jarak Pandang Satu kilometer ke depan Jangan sampai Diselimuti oleh Jerabu Atau Kabut asap rokok Otak kita Harus kita gunakan Kita harus gunakan Akal sehat kita Nanti kita akan Ketemu Klu-kluenya Kenapa kita harus Berhenti merokok Jadi teman-teman Ininya di-onkan dulu Kalau mau berhenti merokok Nanti teman-teman Akan temukan Klu-kluenya Berdasarkan Dari Kehidupan Masing-masing Individu kita Jadi Yang paling mendasar Lakukan Stop rokok itu Untuk dirimu sendiri Untuk kesehatanmu sendiri Untuk kehidupanmu sendiri Dan Untuk keluargamu Itu sudah pasti Semua orang Sudah pasti Ada itu di benaknya Kita Lihat Anak-anak Bayi Bahkan teman saya ya Anaknya itu Terpapar Asap rokok Hingga terkena TBC Masih baru Berapa bulan Lahir Sudah terkena TBC Gimana Ngobatinnya TBC itu TBC itu gak bisa Diobatin dalam Jangka waktu Seminggu Sebulan Dua bulan Sembilan Sembilan Harus berubat terus Masih bayi Baru lahir Salah apa dia Ini harus kita pikirkan Mungkin nanti Istri kita Kena TBC Mungkin nanti Anak kita Kena TBC Berubatnya lama Butuh uang banyak Yang kita korbankan Itu Jauh Lebih besar Jauh Lebih berharga Daripada Harga rokok Taruhannya itu Terlalu berat Kita mau Happy-happy Merokok Senang-senang Atau kita Menghancurkan Keluarga kita sendiri Menghancurkan Hidup kita sendiri Kalau kita sakit Siapa yang susah Keluarga Kalau keluarga yang Sakit Siapa yang susah Keluarga juga Kenapa kita Menghakimi mereka Kenapa kita Menghancurkan mereka Mereka sayang Terhadap diri kita ini Sayang banget Bahkan saking sayangnya Memelarang merokok aja Gak berani Itu harus kita Canangkan Di otak kita Kita harus gunakan Akal sehat Kalau kita gak gunakan Kita gak akan Berhenti merokok Jadi Selama saya merokok Ini yang saya alami Keluarga tidak harmonis Berantem terus Cek cok Terus Masalah rokok Masalah waktu Jadi kalau kita Merokok itu Waktu untuk keluarga itu Sedikit Lebih banyak yang Untuk merokok Habis makan Merokok Nanti Ada kerjaan Bingung dikit Merokok Pusing Seolah-olah Kalau kita tidak Merokok Otak ini gak jalan Ya itu Karena udah Terus selimuti Kabut asap itu ya Jadi dulu Saya ada Pola pikir Mindset Kalau saya tidak Merokok Logika saya gak jalan Saya gak bisa Memecahkan masalah Troubleshooting ini Itu gak bisa Ternyata Itu salah besar Karena yang bekerja ini Bukan asap rokok Asap rokok gak bekerja Sama sekali Terus Yang kedua Yang kedua adalah Saya ini Orangnya adalah Temperamental Emosian Suka berantem Jadi kalau tidak Ada rokok Saya tidak bisa Calm down Tidak bisa tenang Tidak bisa santai Tidak bisa Woles Bawaannya berantem Terus marah-marah Terus Jadi untuk menenangkannya Saya harus merokok Ini juga Pola pikir yang salah Ternyata gak Buktinya gak Nah Gara-gara itu Saya tidak mau berhenti Marah-marah Dan Akhirnya Terjadilah Ribut terus Di keluarga Istri gak kuat Terpapar asap rokoknya Karena ada Riwayat TB sebelumnya Kemudian ada Anak bayi juga Bayi baru lahir Anak saya yang pertama Saya masih merokok Lepas-lepus Wah Susah dibilangin Dan Buat teman-teman Yang belum Memiliki Ngomongan Berhentilah merokok Karena itu Membuat teman-teman Susah Punya anak Jadi gini Merokok itu Menghancurkan Sel-sel aktif Analogikanya gini Kalau kita Merokok Kita kurus Badan kita Segitu-gitu aja Kurus Apakah Kita berhenti Kita akan mulai Menggemuk Nah Kenapa demikian Jadi Meskipun Meskipun Yang kita hajar Ini paru-paru Di paru-paru Inilah Yang menentukan Sel-sel itu Nanti Mendapat Oksigen Kalau tidak Dia tidak mendapat Oksigen Dapatnya Asep Mati selnya Ya kan Contohnya Orang kena TB Itu kurusnya Bukan main Yang dihajar Padahal paru-paru Bukan lambung Bukan apa ya Yang dihajar Paru-paru Kurusnya bukan main Sama dengan rokok Kita menancapkan Racun-racun Di paru-paru Kita itu Membuat sel-sel Yang harusnya Bereproduksi Menjadi sel-sel aktif Rusak Demikian Juga dengan Sel sperma Dan sel telur Kalau teman-teman Cewek cowok Merokok Pengen punya anak Berhentilah Sudah Sudahi-sudahi Karena itu Akan menghambat Mempersulit Reproduksi Daripada Sel telur Ataupun sel sperma Kemudian Paru-paru kita Tidak sehat Sudah pasti Kita berpotensi Jantung koroner Sudah banyak Teman-teman Yang kena jantung koroner Di usia muda Kenapa Kita tidak berpikir Tentang itu Terus Rokok itu Yang bikin Saya ingin Cepat Cepat Menyudah ini Juga Salah satunya Ribet Bin riwa Tengah malam Merokok habis Aduh Kelimpungan Tengah malam Koreknya Habis Atau koreknya Hilang Jatuh di jalan Waduh Itu menjadi Pemicu-pemicu Yang Tidak penting Tetapi menjadi Polemik dalam hidup kita Nyari tempat Merokok Yang tenang Yang tidak terganggu Anak istri Seperti-seperti itu Akhirnya kita hidup itu Tidak tenang sama sekali Kayak Kucing-kucingan Setan sama malaikat Kalau azan maghrib Setan ngumpet Nanti kalau Udah Bebas berkeliaran Sama seperti itu Seolah-olah kita ini Hidupnya Tidak tenang Tidak tenang sama sekali Ada Sesuatu yang Aneh disana Coba-coba Teman Pikirkan sendiri ya Kira-kira Hidup teman-teman itu Enak gak Tenang gak Ini yang saya alami Ini kisah nyata saya Terus kemudian Dampak yang lainnya Yang saya alami adalah Gigi rusak Gigi itu ancur Kropos Kecah Tau-tau ilang Tau-tau ilang Terus Yang terakhir ini Gigi geraham bawah Sampai bisa Saya cabut sendiri Gak pakai bantuan Dokter tangan Dengan mudah Dengan mudah saya cabut Kok begini Terus Kuku Teman-teman Kuku juga ya Kalau kita sudah Merokok parah Kukunya jadi Melewat-melewat Gak jelas gitu Kuku kaki Kuku jari Itu juga Dampak dari Rokok Sel-sel yang harusnya Berreproduksi Menjadi sel aktif Itu rusak Akhirnya Ada yang aktif Ada yang gak Akhirnya gitu Keriput-keriput Melihat-melihat Jadi rusak badan kita Banyak lagi Kalau mau dikupas Banyak lagi Tapi ini Yang saya alami Nah Dari sini Simbul keinginan Saya harus berhentilah Merokok ini Kok kayaknya gak enak banget Hidup Seperti ini Gitu kan Terus Kemudian Saya memulai Berpikir keras Kira-kira Rokok ini Bener haram Gak sih Jadi Selentingan Ada berita-berita Rokok itu haram Terus kemudian Saya berpikir keras Patwanya gak ada Di Indonesia Tapi Di banyak negara Hampir di semua negara Tidak ada yang menghalalkan rokok Tidak ada Halal Untuk rokok Di semua negara Termasuk Indonesia Tidak ada halal Untuk rokok Itu menjadi Satu gambaran Buat saya Oh Rokok itu tidak halal Di Malaysia saja Mereka sudah Memfatwakan Dan Mengundang-undangkan Bahwa rokok itu haram Rokok itu racun Haram Di Malaysia Indonesia memang tidak Karena memang Ada sebagian Kiai Yang masih merokok Yaitu Pendapat dia Cuman kalau kita telah Gini Kenapa sih Allah mengharamkan Sesuatu Pasti dia Sesuatu itu Diharamkan Ada maksudnya Jadi Allah Haramkan itu Agar kita Patuh Kalau kita Tidak patuh Allah akan Tunjukkan Ini loh Kenapa Allah Haramkan Contoh Allah haramkan Babi Kita bingung dong Kenapa Babi diharamkan Itu kan Daging Binatang Ternak Bisa kita konsumsi Ternyata ada Parasit Di sana Yang ketika Dimasak Sampai Lebur Hancur Lebur Daging Dan tulangnya Parasit itu Tetap Hidup Dalam Bentuk Kerista Dan bisa Masuk ke Dalam tubuh Kita Jadi Parasit Cacing Pita Allah haramkan Babi Ternyata Allah haramkan Memang ada Penyakit Setelahnya Contoh Berikutnya Zina Mungkin Banyak Sekali Orang Yang Tergiur Ngebet banget Zina Zina ini Enak Nikmat Gitu kan Nah Allah haramkan Itu Kok diharamkan Ternyata Allah tunjukkan Kalau kamu masih Terus melakukan Zina Mendekati Zina Sekbebas Dan lain sebagainya LGBT Kamu kena AIDS Kena AIP Kena AIDS Tidak ada Obatnya Dimanapun Di dunia ini Berapa Banyak pun Hartamu Kamu tidak akan Bisa mengobati HIV AIDS Titik Ternyata Allah memang Turunkan Penyakit Setelahnya Allah haramkan Karena ada Maksudnya Sesuatu yang Allah haramkan Itu pasti Merusak Kehidupan Manusia itu Sendiri Kenapa Allah haramkan Karena itu Merusak Tetapi Naluri Manusia Adalah Ingin Kembali Kepada Kerusakan Menjadi Bumi lagi Mati Ternyata Itu penyebabnya Kenapa Allah haramkan Babi Kenapa Allah haramkan Zina Ada penyakit Setelahnya Kemudian Minum Minuman Keras Sudah pasti Kemarin Banyak Yang mati Kan Oplosan Ada Sesuatu Dampak Negatif Yang besar Yang buruk Setelahnya Maka Allah haramkan Itu Demikian Juga Dengan Rokok Ternyata Memang Ada Dampak Setelahnya Penyakit Dan Penyakit Ini Buruk Bukan Bagus Bahkan Hampir Tidak ada Manfaat Dari Rokok Manfaatnya Apa Coba Menguruskan Badan Enggak Juga Urus Urus Penyakit Itu Bukan Sebuah Solusi Akhirnya Saya berpikir Keras Wah Rokok Itu Haram Saya Harus Berhenti Merokok Tapi Saya Ini Perokok Berat Saya Ini Perokok Berat Yang Susah Dibilangi Susah Diceramahi Malah Saya Ceramai Balik Orang Itu Kalau Menceramai Saya Susah Dikasih Tahu Bahkan Sampai Nangis Nangis Pun Keluarga Saya Tidak Mau Berhenti Merokok Akhirnya Setelah Merenungi Rokok Haram Gimana Saya Pengen Berhenti Merokok Tapi Saya Tidak Bisa Akhirnya Saya Melakukan Solat Tobat Di Bulan Ramadan Saya Tolok Saya Berdoa Di Sana Ya Allah Saya Tidak Akan Mungkin Bisa Berhenti Merokok Tanpa Pertolonganmu Tolong Saya Ya Allah Cabut Keinginan Saya Untuk Merokok Cabut Kesenangan Saya Merokok Hilangkan Kerinduan Saya Terhadap Rokok Putuskan Hubungan Saya Dengan Rokok Tanpa Bantuanmu Saya Tidak Sanggup Saya Hanya Hamba Yang Lemah Kemudian Saya Solat Sobat Dua Rokaat Mulai Detik Itu Saya Bertekat Saya Tidak Akan Merokok Lagi Karena Allah Haramkan Rokok Kemudian Saya Berdoa Yang Sama Lagi Ya Allah Kuatkan Saya Jauhkan Saya Dari Rokok Cabut Keinginan Saya Untuk Merokok Kemudian Saya Solat Tubat Lagi Dan Ajaib Ini Mungkin Buat Saya Adalah Muzizat Seseorang Seperti Saya Yang Jauh Dari Agama Seseorang Seperti Saya Yang Doyan Merokok Dan Tentunya Kalau kita Sudah Menggeluti Satu Profesi Maksiat Jauh Dari Allah Maka Yang lainnya Itu juga Ngikut Kita Merokok Nanti Kita Minum Minuman Keras Nanti Kita Mendekati Zina Itu Sudah Satu Rangkaian Sekawanan Gerombolan Maksiat Yang Akan Terus Bergulir Di Antara Kita Kalau kita Sudah Menggeluti Satu bidang Makanya Untuk Seseorang Seperti saya Yang jauh dari Agama Tiba-tiba Bisa berhenti Merokok Itu adalah Sebuah Muzizat Yang diturunkan Dari Allah Untuk saya Pribadi Dan yang tadinya Saya ini mungkin Kalau dibilang Sudah Lewatnya Perlaku Di kamar Di kamar Mandi Nggak Sadar Sudah Nggak Karu-karuan Berdarah Darah Ternyata Allah Masih Lanjutkan Hidup Saya Mungkin Yang tadinya Saya adalah Agen Maksiat Agen Penyebar Pengaruh Rokok Allah Masih Lanjutkan Hidup Saya Untuk Memberikan Pengaruh Ini Dan Mudah-mudahan Dengan Video Ini Saya Bisa Menginfiltrasi Mempengaruhi teman-teman yang Tadinya merokok bisa menikmati Kebahagiaan Lepas dari rokok Lakukan ini, sholat tobat Pahami bahwa rokok itu adalah haram 100% rokok itu haram Kemudian sholat tobat Berdo'alah karena hanya Allah yang bisa Mencabut keinginan Mencabut kenikmatan Dari rokok tersebut Dan Itu semua saya lakukan Di bulan Ramadan Tanpa bantuan Ramadan tidak akan Mungkin sanggup saya berhenti merokok Jadi Ramadan adalah Waktu paling ideal untuk berhenti merokok Kenapa? Karena semua setan-setan iblis Dibelenggu Yang ada hanyalah setan dan iblis Manusia Jadi Ramadan adalah waktu yang Yang paling cocok untuk berhenti merokok Godaannya jauh lebih kecil Nah nanti gimana kalau ada godaan Tawaran-tawaran dari kanan kiri Lupakan saja Jauhi mereka Nanti Allah ganti teman yang lebih baik Percaya deh Kalau dia teman sejati Dia akan ada Saat kita merokok Ataupun kita tidak merokok Kalau dia teman tidak sejati Ya dia hanya akan Berkumpul dengan Golongan-golongannya saja Jadi kalau teman-teman Mau dapatkan teman sejati Berhenti merokok Temukan teman sejati teman-teman Dia akan ada Di saat teman-teman masih merokok Ataupun tidak merokok Jadi kata kuncinya Pahami rokok itu haram Sholat-tobat Dan berhentilah pada saat Bulan romba down Ini adalah Cara paling efektif Dan Mulai detik itu Malam itu Pagi-paginya Saya sahur Sudah tidak ada keinginan Untuk mengisap rokok Padahal Masih ada satu pak Baru diisap Dua batang Rokok saya Itu Sudah tidak ada keinginan Oh tidak Saya tidak merokok Haram Di kantor Di masjid Abis buka bersama Makan gorengan Makan kurma Minum teh Biasanya pada Merokok-merokok dulu Sebelum Sholat kan Sudah tidak ada keinginan Yang lain pada Merokok Sudah Saya tidak merokok Dan Detik itu juga Saya mencium Bawah merokok itu Tidak suka Tidak enak sama sekali Padahal Di malam harinya Sebelumnya Saya adalah Perokok berat Tapi setelah Malam itu Setelah doa saya itu Langsung diijabah paginya Tidak ada keinginan Sama sekali Untuk merokok Mencium baunya saja Saya ogah Jadi seolah-olah Jadi sama persis Ketika orang Belum merokok Mencium bau rokok Baunya itu Tidak enak Menusuk hidung Bikin sesak nafas Bikin batuk-batuk Seperti itu Itu yang saya alami Dan ini bukan rekayasa Saya benar-benar Merasakan Batuk-batuk Ketika saya Berkumpul dengan Orang-orang yang merokok Padahal mereka Teman-teman saya Wah saya tidak kuat Sudah-sudah Saya duluan Saya tinggal pergi mereka Saya tidak kuat Mencium bau Asap rokok Ditawarin pun Saya pasti ogah Jadi saya pernah ditawarin Teman Ini-ini-ini Sudah-sudah Merokoklah Santai-santai Mencium bau rokok Sebelum dibakar Itu saya Sudah Empak Tidak ada itu Berat Sesak gitu Tidak enak Sama persis Seperti orang yang Belum pernah merokok Sama sekali Dalam hidupnya Jadi Kalau bukan dibilang Ini mujizat Apa ya Keajaiban Dan itu yang Saya alami Kalau teman-teman Ingin merasakan Sensasi Keajaiban ini Teman-teman harus Lakukan tips ini Dan Akhirnya sekarang Kehidupan saya Jauh lebih baik Jauh lebih bahagia Saya tidak perlu Bingung lagi Kalau mau gendong anak Mau bermain dengan Dan sekarang Anak saya sudah dua Dengan mudah Yang tadinya Untuk mendapatkan Anak pertama Perlu bertahun-tahun Lamanya Dan Ada proses Keguguran-keguguran Beberapa kali Keguguran disana Anak yang kedua ini Alhamdulillah Dipermudah Dan lancar banget Sehat Badannya juga gemuk Seperti yang pertama Jadi kuncinya Kita harus Kita harus kembali Kuncinya Kita harus kembali Kembali Ingat kepada Yang menciptakan kita Kita jangan Semana-mana Dengan tubuh ini Kalau kita Semana-mana Maka kita akan Hancur Nah sekarang Saya punya banyak Waktu untuk Berkumpul dengan Keluarga Bersengkerama Bersendagura Main dengan anak Duduk bersama mereka Bermesraan dengan istri Yang tadinya itu Waktu yang sangat terbatas Bisa nonton TV bareng Bisa Main dengan anak Dan bahkan Saya masih bisa Meluangkan waktu Untuk membuat Video-video Di pagi hari Seperti ini Jadi Ini adalah sebuah Mujizat Untuk saya Dan teman-teman Harus coba ini Merokok itu Sulit Perlu belajaran Perlu belajar Tapi Untuk meninggalkannya Tidak ada Kerugian sama sekali Hasil belajar itu Saya pernah mengajak Udah lah berhenti merokok Ikuti cara saya Enggak Saya merokok ini Perlu waktu Dari SMP Sampai SMA Saya belajar Saya gak mau berhenti begitu aja Ya itu monggo Tetapi Jangan sampai Hal-hal yang saya ungkap Sebelumnya tadi Sobat gak rasakan Itu nikmat banget loh Kita bisa berhenti merokok itu Waduh Rasanya luar biasa sekali Indah banget Bahagia banget Karena saya Bahagia dengan keluarga saya Tidak ada lagi cek-cek Sendagura bermain Wah Enak Nikmat sekali Dan kalau kita ke mal Gak perlu bingung Nyari smoking area Apalagi zaman sekarang Perokok itu Hidupnya susah Mau merokok dimana Di stasiun gak boleh Di pesawat gak boleh Di bandara gak boleh Di terminal gak boleh Tempat umum gak boleh Semuanya gak boleh merokok Aslinya itu sebuah Pengucilan Bahwa Orang merokok itu Sama seperti orang Kena AIDS Anda sudah dikucilkan Kenapa anda gak sadar Jadi semoga kita sadar Saya sudah sadar Sekarang giliran teman-teman Untuk coba bangkit Berhenti merokok Dan teman-teman akan Merasakan kebahagiaan Yang luar biasa Nikmat banget Dan Kenikmatan merokok itu Bisa teman-teman ganti Dengan Menikmati makanan Teman-teman bisa kuliner Dan teman-teman Jauh lebih produktif Daripada sekedar merokok Karena Produktivitas itu ada Dimana-mana sekarang ini Zaman ini sekarang Terbuka lebar Teman-teman bisa membuat video Seperti ini Dan mendapatkan Imbalan Teman-teman bisa Membuat video kuliner Daripada merokok kan Bikin video kuliner Upload Teman-teman mendapatkan imbalan Teman-teman jauh lebih Produktif Ketika tidak merokok Pegang kata-kata saya Terima kasih sudah menonton video ini Semoga ini Bisa menginspirasi teman-teman Sobat setia semua Atau Keluarga teman-teman Sobat setia Agar Bisa terbebas dari Kupulan asap rokok Dan Menjadi seseorang yang Berbahagia Kita akan jumpa lagi di video berikutnya Sekian dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton video berikutnya Terima kasih telah menonton video berikutnya